Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih, selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan berjudul Keadilan Allah dan akan diambil dari kejadian pasal 42 ayat 1-6. Ini adalah perikob baru yang berjudul Saudara-saudara Yusuf membeli gandum ke Mesir. Demikian firman Tuhan. Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, ia berkata kepada anak-anaknya, Mengapa kamu saling memandang saja? Katanya lagi, telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup, jangan sampai kita mati. Lalu pergilah 10 orang Saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yaakub tidak mengizinkan Benyamin, adik Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya sebab pikirnya, Jangan-jangan ia ditimpakan bahaya nanti. Demikianlah anak-anak Israel termasuk diantara orang yang datang membeli gandum. Sebab terjadi kelaparan di tanah-tanaan. Sementara itu, Yusuf telah menjadi penguasa di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka sujud kepadanya dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara yang terkasih dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini diceritakan bahwa ada masa kelaparan terjadi di berbagai tempat termasuk di kanaan di mana keluarga Yaakub tinggal. Di tengah situasi ini, Yaakub mendengar bahwa terdapat persediaan gandum yang cukup banyak di Mesir. Oleh sebab itu, dia mengutus anak-anaknya untuk pergi membeli gandum sehingga keluarga mereka tidak mati kelaparan. Nah, sepuluh anak Yaakub kecuali Benyamin, mereka pun pergi ke Mesir bersama dengan banyak orang kanaan yang lain. Nah, sementara itu Yusuf itu telah diangkat menjadi penguasa di Mesir. Nah, dia merupakan orang yang bertanggung jawab atas penjualan semua gandum yang ada di Mesir itu. Nah, Yusuf mengatur jumlah gandum yang dijual untuk orang-orang yang di Mesir dan juga pembeli-pembeli dari berbagai bangsa yang lain. Nah, ketika sepuluh anak Yaakub datang di Mesir, mereka suncut di hadapan Yusuf, saat itu menjadi pemimpin bersama dengan banyak orang yang lain. Mereka tidak menyadari bahwa penguasa Mesir yang berdiri di hadapan mereka itu adalah Yusuf, saudaranya yang dulu mereka jual. Saudara, kisah ini menceritakan dua situasi yang sangat kontras antara keluarga Yaakub yang kelaparan di kanaan dan keadaan Yusuf yang nyaman sebagai penguasa di Mesir. Nah, keadaan ini berbanding terbalik dengan cerita di perikop-perikop sebelumnya, di mana keadaan keluarga Yaakub mereka berada dalam keadaan yang nyaman. Meskipun saudara-saudara Yusuf sudah melakukan kejahatan, tapi mereka hidup dengan aman dan nyaman. Sedangkan Yusuf dia mengalami berbagai kesulitan dan kesensaraan yang silih berganti dalam hidupnya. Nah, kondisi yang berbanding terbalik di mana Yusuf yang dibuang keluarganya sekarang menjadi penguasa Mesir, sementara saudara-saudara yang sudah menganiaya dia itu mengalami kesulitan menunjukkan keadilan Allah dalam kehidupan manusia. Saudara, perubahan keadaan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf menunjukkan keadilan Allah bagi semua orang. Keadilan Allah dibuktikan dengan menyertai dan memberkati orang yang hidup dengan benar, meskipun mereka mengalami berbagai penderitaan, seperti Yusuf. Sedangkan, orang yang melakukan kejahatan dan juga dosa, mereka tidak akan bisa lari atau bersembunyi, sebab Allah yang mahatau akan memberikan ganjaran yang setimpal, tepat pada waktunya, seperti saudara-saudara Yusuf. Fakta tentang keadilan Allah ini menjadi peringatan bagi orang percaya, bagi kita, untuk selalu menjaga hidup. Meskipun Allah sangat mengasihi orang percaya, mengasihi kita dengan mengampuni dosa-dosa kita, tapi di satu sisi, dia juga Allah yang adil. Maka dia akan berlaku adil bagi orang percaya yang terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Oleh sebab itu, mari kita selalu meminta anugerah dan kekuatan dari Allah Rauh Kudus, agar dapat hidup benar sesuai dengan kehendaknya. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan hati kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, adakah dosa yang masih saudara lakukan, atau adakah dosa yang selama ini saudara sembunyikan? Jika ada, maka mari datang kepada Allah di dalam doa dan meminta ampun kepadanya. Mari meminta anugerah dan kekuatan dari Allah, sehingga saudara memahami bahwa orang percaya harus hidup kudus dan benar sesuai dengan kehendaknya. Saudara, ingatlah bahwa dosa mungkin dapat disembunyikan dari orang lain, tapi tidak ada yang luput dari pandangan Allah yang maha adil. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami, dan bersyukur sebab pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firmanmu yang kembali mengingatkan kami, mengingatkan bahwa engkau Allah yang maha kasih, tapi sekaligus engkau juga Allah yang maha adil. Oleh sebab itu Tuhan jika mikir selama ini kami masih melakukan dosa-dosa tertentu atau menyembunyikan dosa-dosa tertentu dalam hidup kami, kami mohon kiranya Tuhan berikan kami kekuatan, ampuni kami, berikan kami anugerah sehingga kami dapat berubah, kami juga dapat menjalani hari-hari kami, itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat hidup kudus di hadapan engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan kebenaran firmanmu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengiserahkan seluruh hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasamu. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi.